Kita akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-6. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ketika Paulus menutup surat Galatia, bagian ini menjadi bagian yang disampaikannya. Bagaimana seharusnya itu umat hidup dan tidak terjebak pada diskusi-diskusi yang rupa-rupanya di Galatia itu merebak. Oh percaya Kristus tidak cukup juga harus sunat. Harus ini dan harus itu. Sehingga dengan tegas Paulus berkata, Baru saja aku meninggalkan kalian. Tetapi kalian sudah goncang dengan berbagai isu yang tidak penting. Maka dia menetapkan mengajar kepada jemaat itu bagaimana seharusnya mereka hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana mereka menemukan kemerdekaan di dalam Kristus itu. Dan bagaimana seharusnya mereka hidup. Maka pasal yang ke-6, ia berbicara secara applicable. Bagaimana sebetulnya orang Kristen itu bisa dimengerti. Bukan hanya pada struktur doktrinnya yang memang harus kuat. Tetapi sangat aplikatif dalam kehidupan kesehari-hariannya. Sehingga orang Kristen itu hadir dalam hidup di mana dia ada. Saya suka ketika kita berkata jadilah garam dan terang dunia. Maka kita seharusnya dipanggil untuk menggarami, menerangi dunia. Jikalau tidak, kita tidak bisa melempar lalu berkata dunia ini makin jahat. Saya pikir itu kalimat yang salah. Yang adalah orang Kristen semakin gelap. Kalau saja orang Kristen itu kuat di dalam terangnya, Bukankah dia akan mampu mengalahkan kegelapan. Tetapi sebaliknya jikalau dia tidak mampu dalam terangnya, Bukankah dunia akan semakin gelap? Sehingga bukan gelap itu yang bermasalah. Tetapi kita di dalam panggilan kekristenan kita. Sayangnya gereja tidak berada pada posisi itu kecuali berkata dunia semakin gelap. Oleh karena itulah bagaimana tataran hidup diajarkan pada nilai kristiani yang sangat berbeda. Sehingga ketika Paulus berkata, Sudara-sudara kalaupun ada satu orang melakukan pelanggaran, Ayo tolong orang itu ke jalan yang benar. Bawa dia kembali. Dan saya harus berkata, Capek. Itu tidak seterhana. Tetapi ini menjadi panggilan kita. Karena memang kematian kristus bukan kematian yang sederhana. Harga kematiannya bukan harga yang murah dan recehan. Tetapi adalah satu keluar biasaan. Ketika dia menyangkali keilahiannya, Dan dia juga menyapa menuntut kepada kita, Untuk kita menyangkali diri kita. Dia menyangkali keilahiannya, Sehingga Allah jadi manusia. Maka kita juga harus belajar menyangkali diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang bukan lagi kita seperti yang dulu. Kalau dia Allah mau jadi manusia, Mengapa saya manusia lama tidak mau menjadi manusia baru? Karena itu, Ajarlah. Supaya kau bisa melakoni dan menjalankan semuanya, Tetapi berjaga-jagalah. Jangan kamu sampai jatuh ke dalam pencobaan. Kalau saya bimbing seseorang, Lalu orang itu keras kepala, Maka saya akan marah-marah luar biasa, Lalu saya lost control, Maka pada akhirnya, Bukan hanya dia yang problem, Saya pun masuk dalam problem yang sama. Padahal itulah kenyataan yang kita hadapi, Dalam kehidupan pelayanan ini. Oleh karena itu, Kalau sekadar menjalankan satu role yang, Begitu seterhananya, Apalah sulitnya? Maka organisasi jauh lebih mudah dikelola daripada gereja, Sebagai hakikat gerejanya. Kantor jauh dikelola lebih mudah. You bagus, Saya bayar, Enggak bagus, Saya pecat. Enough. Saya tinggal pilih profesional-profesional, Dimana yang bagus. Berapa saya hire, Tinggal hitung-hitungan angkanya. Dia bisa beri apa yang saya mau, Saya beri apa yang dia mau. Karena take and give. Kamu-kamu, Saya-saya. Tapi ketika dua orang dituntut untuk menyatu, Sekelompok orang, Lebih besar lagi. Dua jadi satu, Suami istri saja susah. Apalagi sebesar itu. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Betapa dituntut sebuah kedewasaan, Di dalam memahami kebenaran, bukan? Bagaimana hidup di dalamnya, Sehingga kita bisa memenuhi, Apa yang menjadi ketetapan hukum Kristus. Seperti dia yang datang, Dan berurusan dengan kita yang menyebalkan. Seperti dia sang suci, Berurusan dengan kita yang berdosa. Kalau dia mau, Apa alasan kita? Ya, Karena itu suruh saudara, Kalau ada orang bagus, Lalu saya pakai dan kerjaan bagus, Ya tidak heran karena orang itu bagus. Tapi kalau ada orang jelek, Lalu satu waktu jadi bagus, Dalam kerjaan itu. Baru namanya saya berjasa, bukan? Tetapi jasa saya pun ternyata, Bukan jasa yang terlalu luar biasa. Karena sebelumnya saya juga tidak bagus, Dibikin bagus oleh Kristus itu. Itu panggilan kita. Karena itulah, Yesus menuntut, Lakukan apa yang sudah ku lakukan, Ajarkan apa yang sudah ku ajarkan. Dia menggugat kita. Sehingga keimanan kekristenan kita, Hanyalah kekristenan jika lo sama dengan, Apa yang Yesus tetapkan. Kekristenan tidak sama dengan, Kita datang ke gereja, Berorganisasi dan beraktifitas. Melakukan, Apa yang dia mau. Menaklukkan diri, Kepada ketetapan hukum Kristus. Kami punya satu anak, Yang baru kami ambil dari Popo, Bawa di Kalimantan. Lalu kesimpulan anak itu nakal, Dan guru-guru menyimpulkan, Gak bisa anak diatur dan dipulangkan. Saya sebetulnya, Tidak setuju. Tapi saya juga kebingungan, Karena saya tidak ada di sana, Saya ada di sini. Yang berhadapan mereka dan bukan saya. Saya terlalu percaya, Tidak terlalu ada hal yang sulit, Untuk merubah anak ini. Tapi yang menjadi sulit adalah, Dekat dengan anak ini. Karena kalau dekat dengan anak ini, Dia sudah teras, Sebetulnya itu urusan berikutnya, Jadi sederhana. Dia nakal. Lalu waktu saya telpon, Kamu sekarang pergi dan minta maaf, Bapak gak mau dengar lagi, Kamu berkata, Ya pak, ya pak. Tapi kemudian saya berpikir lagi, Kalau ini diteruskan di sana, Mereka mampu. Tidak ada satupun yang sanggup. Lalu bilang, Anak ini terlalu akal. Lalu ini dikembalikan, Dan dikembalikan ke Papua. Persoalan selesai. Yes. Gampang kan? Tapi apakah itu selesai? Bagi saya tidak. Saya harus berkata, Saya fail untuk urusannya. Saya agak sedih, Tetapi saya juga susah menuntut mereka yang bagus. Paling tidak, Saya hanya bisa menimpahkan diri itu, Apakah kesalahan itu pada diri saya. Saya kurang mendidih guru-guru ini, Untuk berbentuk, Dan lebih kuat lagi. Itu tanggung jawab saya. Karena saya pendiri diri. Nikah. Tanggung jawab saya, Karena saya pembina. Maka saya harus keras kepada diri saya, Dan berpikir bagaimana meng-upgrade semuanya. Bagaimana mengerjakan ini? Karena itu suruh-suruh yang kekasih, Kalau memotong yang kurang lebih tidak bagus, Lalu membuang ingat, Itu kerjaan sederhana. Tapi membuat yang tidak bagus jadi bagus, Itulah panggilan kristiannya. Karena itu apa yang ditatakan oleh kristus, Bagaimana kita harus mentaati setiap ketetapannya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Paulus, Kepada kita untuk hidup menolong dan membimbing orang lain. Supaya kita sungguh-sungguh melakukan. Dan ternyata itu ditaruh dalam konteks, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikianlah kamu memenuhi hukum kristus. Menanggung beban, Bukan kamu tidak punya uang, Saya kasih uang. Jasinap. Tidak. Menanggung beban adalah kamu salah jalan, Lalu saya tolong untuk kembali ke jalan yang benar. One day, Mungkin saya yang salah jalan. Lalu kamu bawa lagi saya, Pak Bikmen, Kayaknya itu salah deh. Please, please, jalannya di sini. Berapa indahnya itu, saudara. Lalu mungkin saudara akan bilang, Pak, kalau diomongin di mimbar enak. Nah, kalau udah diomongin orang itu enggak berubah. Maka saya juga pusing dengan kalimat Tuhan Yesus. Jangan dengarkan kalimatku. Berapa kali mengampuni ya Tuhan? 70 x 7. Linglung juga saya, 7 x aja udah capek ngitungnya. Lalu bagaimana 70 x 7? Omong kosong itu. Perfect. Maka saya suka dan harus berkata, Betul. Tidak mungkin cinta membuatmu tidak terluka. Tidak mungkin cinta membuatmu tidak mengenal siapa dirimu. Belajarlah mencintai, Maka kau akan tahu siapa engkau. Bukan yang kau tahu yang kau cintai itu. Kau tahu siapa kau. Maka kita akan sadar betapa rapunya, betapa lemahnya. Karena ketika mau mencintai orang, Kita mesti berkorban. Kita mana mau. Kenapa jadi saya yang korban? Kenapa saya yang jadi sulit? Karena itu menatap kepada Kristus. Apa yang menjadi ketetapannya? Menjalankan hukum-hukumnya. Menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada kita di dalam persukutuan perkumpulan kita. Kalau kau pikir kau berarti. Padahal engkau tidak berarti. Engkau menipu dirimu. Banyak orang merasa berarti karena dia melakukan sesuatu. Padahal orang di sekitarnya merasa, Dia ada, tidak ada pun tidak ada bedanya. Understanding ya? Kalau kita ada, lalu kita rasa kita penting. Padahal orang sadar betul dia tidak ada pun tidak penting. Jadi kita yang merasa, kita penting. Di dalam hidup itu sama, susun. Organisasi gereja pun sama. Saya penting. Tidak banyak juga orang pendeta-pendeta, Karena rasa dia sangat penting di gereja itu. Lalu tidak dihormati, dia pergi ke tempat lain. Sebetulnya kalau engkau penting, Maka pentingmu, kehadiranmu, Adalah menciptakan perubahan. Yang Tuhan mau. Akhirnya orang bisa satu tempat, Ke satu tempat, ke satu tempat, Do nothing. Dulu saya berpikir pada waktu saya masih di gereja yang lama. Bikin ide, bikin apa? Saya ditolak terus. Lalu saya pikir, bagaimana mau kerja? Akhirnya buntu. Sampai saya sudah menawarkan diri untuk menjadi pengerja penuh, Karena saya adalah aktivis yang sudah selesai sekolah teologi. Lalu saya bilang, Non struktur. Jadi tidak usah saya dimasukkan di struktur. Tidak usah jadi pendeta, Ataupun mau guru injil. Karena saya cinta pada anak-anak yang saya urusin di sekolah minggu, Dan sedang dididik sampai ke remaja, Lalu ke pemuda. Itu tanggung jawab saya. Udah saya turunin lagi sudah non struktur, Non facility. Karena pengerja itu dapat facility dari gereja kami yang besar. Tidak juga. Saya tambah satu lagi. Non salary. Apalagi yang mau kurang. Tapi saya tidak diterima. Karena dianggap menjadi orang yang mengacaukan saya. Saya berdoa. Nanti saya menangis. Saya cinta pada anak-anak. Kelas sekolah minggu yang kita mulai. Tidak ada tunas. Kita taruh basis. Lalu berbentuk tunas. Tidak ada taruna. Kita taruh basis. Lalu bentuk taruna. Saya masih aktivis. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bisa membuat buku tiga tahun. Untuk anak-anak maju. Bahan-bahan materi. Lalu remaja kita dari yang 60. Satu kali kebaktian. Menjadi 20. Tiga ratusan lebih. Karena gak bisa lagi satu kebaktian. Tapi saya tidak pada tiba pada titik buntuk. Mau bagaimana ini? Gawang saya sudah lepas bisnis saya. Nonseleripun saya gak diterima. Ini saya berdoa. Dan saya keluar. Hari ini. Memang baru saya bisa mengerti. Buang akan taruh. Dimana kita bisa berarti. Saya taruh di sana? Yes. Saya kerjakan? Yes. Tapi yang lain tidak lihat saya berarti. Karena mengancam masing-masing mereka. Maka pada waktu saya keluar dan hari ini berdiri. Itu sebab. Jangan pernah mencegahku. Untuk mencintai anak-anak di desa. Kalau boleh Tuhan berikan. Bukan hanya dua. Sepuluh sekolah pun. Akanku jelajah. Kalaupun aku harus mati karena itu. Itu kehormatan. Jadi saudara-saudara belajar ini pentingnya setengah mati. Mengurus anak desa itu paling sulit. Kadang-kadang kita pikir anak desa tata keramanya gampang. Ini anak-anaknya polos-polos, tulus-tulus. Nanti dulu. Kadang-kadang karena mereka hidup tidak terpola, tidak terdidik. Liarnya luar biasa. Penting untuk pendekatan terus. Betapa pentingnya kita. Membuat diri kita berarti. Tapi betapa sangat tidak pentingnya kita. Kalau berpikir kita berarti. Padahal tidak punya arti. Penting kita menjadi berarti. Tapi jauh lebih penting untuk sadar. Kalau memang kita tidak berarti. Sehingga saudara-saudara yang kekasih ini menjadi bagian yang luar biasa. Oleh karena itulah dikatakan tiap-tiap orang. Supaya bisa berani menguji dirinya sendiri. Apa yang kau kerjakan? Lihat! Saya paling kagum kalau melihat orang. Dari mobil rongsokan dia utak atik tuh mobil bisa jalan. Keren loh. Bagi saya mobil ini lebih berharga daripada mobil yang orang beli baru lalu jalan bareng. Ini epat ini. Orang kalau kutak atik ya Morris yang kemudian jadi oplet zaman dulu ya. Opletnya si Dul kita bilang. Saya ketemu yang bagus. Lalu saya lihat orangnya ekonominya biasa saja. Lalu saya bilang gimana? Waduh pak saya cicil-cicil. Berapa lama lu ngebangunnya? Empat tahun. Gila! Hebat betul. Ya pak cari atu-atu, cari atu-atu, cari atu-atu. Saudara, sentuhan sangat penting. Sentuhan cinta pada mobil tua. Tanpa cinta pada arts, tanpa cinta pada nilai seni, tanpa cinta pada teknik, orang gak akan suka. Indonya itu. Makanya itu. Ini kalau dipasang AC, pasti ambruk mobilnya. Sebuah seni lalu dia ukur begitu rupa. Ini orang tau sangat tinggi. Dia cuma bilang dia, kalau kamu berani investasi waktu dan mulai belajar menyukai itu. Itu mungkin awal yang bagus untuk tutup kita turun ke bawah. Kalau mobil mewah injek gas, demo speed 300 pun dia bisa dapat selama jalannya kosong. Tapi mobil ini kamu injek 300, mobilnya gak tau kemana, kamunya lebih parah lagi. Jadi mari kita belajar. Bisa gak saya? Karena saya bilang ya kalau cuma sekedar lihat, oh ini antik taruh di rumah. Saya jamin itu jadi pajangan. Tapi kalau orang yang cinta dia bangun pagi pun dia hidupin. Deng-deng-deng pokoknya hidup di situ jalan mudur-mudur. Karena semua kaki-kakinya penting untuk jalan bergerak. Kalau enggak, sebulan kerodokan begitu juga hancur. Maka, tiap kita mesti mengukur dirinya, sebetulnya saya punya ini cuma tren. Atau sebetulnya saya punya ini memang karena saya suka dan saya cinta. Itu menjadi satu bagian yang kita mesti pikirkan. Sehingga dengan demikian, kita harus berani menguji diri kita sendiri. Menguji pekerjaan yang kita kerjakan. Apa yang sudah saya kerjakan. Kalau anda kerja di kantor, jangan minta dihargai atasan. Bodoh sekali. Buatlah dirimu berharga, maka harga itu akan datang dengan sendiri. Kalau engkau berteman, jangan minta orang menghargai dirimu. Buatlah dirimu berharga, akan banyak kawanmu tiba. Saya pikir itu penting sekali dalam hidup ini, bukan? Bagaimana seni di dalam hari-hari kita? Terlalu banyak yang akan membantu kita. Terlalu banyak yang mau tahu dengan kita. Buat diri kita berharga. Maka kita hanya bisa berharga kalau kita menguji diri kita tadi. Saya bisa nih, main ini. Tapi orang gak senang karena saya begini-begini. Saya ubah. Maka saya cuma bukan saja bisa. Tetapi kemudian, anggaplah orang main musik misalnya. Bukan saja bisa musik, tapi disiplin dalam menjalankan tugas. Waduh orang suka banget sama kamu. Dia bagus sih, tapi aduh. Sudah kalau soal disiplin ampun. Kita punya kenal satu teman talentik luar biasa. Dari mulai musik, bikin tata-kata, cetak lagu, aransemen. Selalu bikin panggung mau cerita apapun. Hebat kan? Melukis jago. Dulu zaman film-film masih poster-poster. Dia tuh pelukisnya. Hebat itu orang. Tapi memang ngeri sekali. Kalau kita janji sama dia harus beriman penuh. Karena anda tahu akan dia datang apa enggak. Dia tahu saya dan saya tahu dia karena kita kenal lama. Lalu sekarang saya jadi pendeta. Hanya saya telpon, 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 telpon. Dia terlambat sejam. Udah kita ngomong. Saya bilang gila, akhirnya telat sejam lebih. Tapi ada satu orang bilang, Oh bagus pak, kalau sama saya telatnya 3-4 jam. Berarti dia segen sama bapak. Eh dan. Segen sama kita telat 1,5 jam. Sama orang lain bisa 3 jam. Bilang itu bisa kita tunggu-tunggu. Tiba-tiba kita udah tunggu telpon-telpon gak ada kabar. The last minute yang mestinya sudah penutupan dari pertemuan. Pak sorry saya gak bisa jalan. Gila gak orang udah tunggu lama. Tapi sangat talented. Hanya saja saya melihat sayang sekali. Hari semakin berlanjut. Usia terus bertambah. Ia terpuruk. Bukan karena tidak punya potensi. Dengan potensi yang limpa. Tapi dia tidak punya disiplin. Akhirnya orang tahu. Satu kali, dua kali dicari. Tiga, empat kali orang forget. Tadi mau tahu lagi. Miris ya. Saya pikir aduh sayang sekali. Sayang. Karena itu saudara-saudara. Bagaimana membentuk diri kita pada tiap aspek. Marilah. Kita menguji diri kita. Karena apa pada akhirnya kita yang memikul tanggungan kita sendiri. Kalau kau buat dirimu tidak berharga. Lalu kau rasanya dikucilkan orang. Kau akan merasa gila kau orang mengucilkan saya. Kau yang bikin kawanku. Kenapa orang gak respek sama saya? Kamu yang bikin. Saya udah begini, begini, begini. Tapi gak hormati saya. Kamu yang bikin. Karena hormat tidak bisa diminta. Hormat akan datang dari sikap orang yang suka rela. Ini penting. Maka karena itulah saudara-saudara ku yang kekasih. Di dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah mengerti Alkitab. Di dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah mengejar firman itu. Marilah kita membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Untuk memberikan pengajaran. Jadi bukan saja perilakuku. Tapi ajaranku. Mesti dibagi semua. Buatlah dirimu berharga. Supaya kalau mati banyak yang kita tinggalkan. Buatlah dirimu berharga. Karena itu ini menjadi sangat penting bagi kita. Saya kadang-kadang mabok. Gara-gara itu orang tahu. Lalu saya sekarang seringkali. Orang-orang tua kalau ada teman-teman. Pak Bikman. Please. Please. Anak saya mau married ini temannya ini. Bagi ini agamanya gak beres. Yang satu gak mau kekerjaan. Yuk yang bimbing pak. Padahal bukan jemaat kita. Cuma karena berteman. Kadang-kadang saya mesti investasi waktu ekstra lagi. Di gereja saja. Saya minta guru Injil yang mati. Saya di belakang ngomong mereka. Mereka yang mati. Satu waktu nanti. Itu akan jadi satu mata kuliah di tempat kita. Orang boleh ikut. Kita nyicil dulu nih. Nabung ya. Materinya nabung. Nabung, nabung, nabung. Sehingga waktu nanti mau jalan liding. Jauh lebih mudah. Dan saya boleh punya teman-teman yang bisa mewarisi seluruh apa yang ada. Dan mereka bisa menuruskan. Maka siapa yang bisa menghargai dirinya. Maka dia akan jadi orang yang berharga. Saya terlalu percaya itu. Oleh karena itu. Marilah kita menshare kepadakan itu semua. Supaya apa. Kamu harus sadar ingat. Jangan sesat istilahnya. Jangan sampai kau kacau dalam berpikir. Karena apa yang kau tabur itu kau tuai. Ini bukan urusan uang. Kalau kau adalah orang yang murah hati bantu banyak orang miskin. Akan banyak orang miskin doakan kamu. Bukan. Bukan berarti uangmu akan banyak. Tapi saya selalu percaya. Orang yang murah hati membagi kepada orang miskin. Gak mungkin orang males. Dia akan terus. Karena cinta pada orang miskin. Dia bekerja lagi. Kumpul uang. Bagi lagi. Kumpul uang. Bagi lagi. Orang pilot SQ. Orang Indonesia sebetulnya ya. Yang membangun apa namanya. Panti di Kupang. 70 anak. Sebetulnya pantinya sangat simpel dan sangat sederhana. Yang membuat saya kagum. Dia selalu tiap tahun menginvestasi waktu. Satu tahun dua kali untuk ambil cutinya. Lalu dia pergi ke sana. Lalu urus anak-anak itu. Istrinya. Anak-anaknya ikut semua. Bantuin. Ngurusin. Ngurusin. Lalu mereka balik lagi. Karena mereka hire orang. Mereka bayar orang. Saya kagum. Karena dia bekerja. Kita bikin sekolah. Ada Kalimantan. Nanti akan Papua. Tapi saya full time. Saya pendeta. Saya bukan pilot. Beda ya. Maka saya yang. Itu sebab saya juga bingung. Kalau banyak pendeta. Begitu tenangnya. Untuk mikirkan. Bagaimana dapat penghargaan. Dan dapat perhatian. Tetapi tidak menginvestasi waktunya. Belajar itu sama pilot. Yang menginvestasi waktu-waktunya. Kalau saya bayangkan. Semua orang Kristen sama. Menabur belas kasih cinta. Menabur segala keringat yang ada. Menabur. Untuk banyak orang-orang yang di pojok sana. Yang tersisikan. Tidak terperhatikan. Betapa besarnya pengaruh kehadiran kita. Sesuatu. Betul. Luar biasa. Itu sebab menjadi sangat penting bagi kita. Untuk berhati-hati di dalam seluruh hidup kita. Mari belajar. Saya suka talk show. Tapi KKND satu acara yang paling saya sukai. Bukan bagaimana acara itu dikemas atau bawainnya. Saya suka. Karena banyak materi-materi yang merangsang. Dan kalau saya perhatikan. Kadang-kadang saya tertegun. Saya bicara sama diri. Oh Tuhan. Nampuni lah kami Kristen ini. Karena saya berani berkata. 75% orang diwawancarai. Yang membuat karya-karya besar. Mereka akan berkata. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memampukan. Seorang perempuan. Engineer. Dia engineer. Dia tinggal di daerah penduduk. Lalu dia tidur di atas di tenda. Mikir. Gimana penduduk desa ini punya air. Lalu dia cari. Akhirnya ketemu sumber air di atas. Ngalirnya liar. Dia tarik semua pipanisasi. Taruh di situ. Lalu ditampung ke bawah. Lalu didistribut ke tempat-tempat sekampung itu. Dan mereka bikin sistem pump sendiri. Jadi orang-orang bikin kooperasi. Kooperasinya mereka punya. Semua bayar di situ. Lalu dikumpul. Uangnya buat maintenance. Keren ya. Saya kagum sama mereka-mereka. Yang engineer tapi pergi ke hutan. Menanami hutan yang sudah digunduli oleh orang-orang Kristen. Saya pakai kalimat itu. Temanku sendiri menggunduli banyak hutan. Seorang menteri ngomong. Pak Bikman kenal siapa? Oh iya saya kenal pak. Pak sampaikan pesan pak. Dulu saya waktu di sana. Gundul sudah hutan saya dibikinnya itu. Tapi dalam hati saya. Kalau hutan itu gundul. Pasti kau ikut gundulin lah itu. Ya. Bagaimana kau bisa gak ikut gundulin. Ijin ada di tanganmu. Sedih. Yang gundulin orang Kristen. Yang nanamin orang Muslim. Saya kagum. Seorang petani dari Malang. Begitu sulitnya hidup. Dia berjuang. Dia pergi ke NTT. Kenapa yuk pergi ke NTT? Kalimatnya hebat. Karena di NTT gak ada orang nanam sayur. Lalu kenapa yuk pergi? Ini tantangan. Kalau saya berhasil. Saya jadi raja sayur di sana. Maklum. Daerah Kupang. Tanahnya kurang bersahabat. Banyak batu. Lalu dia mulai pikirkan. Dan akhirnya dia berhasil. Dan pada waktu dia wawancara ditanya. Apa kepuasannya? Saya bersyukur. Saya sudah tiga kali naik haji. Orang tua saya sudah naik haji. Adik-adik saya, saya kirim naik haji. Saya bersyukur. Saya pengumus. Dia bersyukur bisa kirim. Keluarganya naik haji. Mengagumkan bukan? Dia kilir. Dia kilir dari apa? Sayur tadi. Kalau orang Kristen banyak juga. Aduh banyak batunya. Waduh gak bisa. Aduh begini. Aduh begitu. Sudah marilah kita berdoa. Tuhan hancurkan batunya. Tuhan turunkan hujannya. Tuhan tumbuhkan pohon-pohonnya. Biar Tuhan kirimkan mana. Karena Allah kita maha kuasa. Nontonlah. Dan lihatlah. Dan tertegunlah. Tapi jangan cuma bilang, wah hebat. Kalau saya nonton saya bilang, Tuhan. Dia bikin gitu. Saya kurang. Maka saya marah pada diri saya. Dan saya akan terus mengerjar itu untuk mengerjakan. Menyemangati diri. Berapa pentingnya seserah. Kita membuat diri kita itu menjadi berarti. Oleh karena itu. Kalau kita hanya menabur daging. Menabur daging. Keinginan-keinginan duniawi kita. Ah itulah engkau. Apa namanya? Tuai. Tapi kalau kamu menabur nilai-nilai yang tinggi. Yang disebut rohani itu. Itu pula lah yang engkau akan tuai. Kalau engkau hidup dalam gaya pestapora. Maka teman-temanmu pun akan sama. Seperti kamu hidup. Maka apa yang kamu tabur di situ. Tidak perlu saya cerita. Sudah terlalu banyak judulnya. Bagaimana orang menyesali langkah-langkah hidupnya. Tapi pertanyaan menjadi menarik bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Supaya kita terus ada pada jalan yang Tuhan kenda kita tidak pernah jemuh-jemuh berbuat baik. Karena pada waktunya. Kalau waktu itu tiba. Kita akan menuai hasil perbuatan kita. Kalau kita tidak jadi lemah. Artinya kita sudah mengerjakan satu pekerjaan. Lalu udah kerjaan nih ya. Orang gak hargai. Aduh capek nih. Akhirnya kita tinggalkan karena kita sudah jadi rasa frustrasi. Padahal sisa lima menit loh. Lalu kita kecewa. Hilang. Akhirnya kita gak panen apa-apa. Maka saya suka kalimat di atas kayu salib. Sudah. Finish itu penting. Maka berbuat yang terus-menerus tidak jemuh-jemuh. Belum tentu loh dibalas orang. Yesus buat baik. Gak tahu lagi. Rasul-rasul itu ngikutin. Babak belur yang mereka dapat. Tapi demi Tuhan yang hidup. Apa yang mereka tabur? Setelah mereka tuai. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan. Surga menantiku. Apa yang mereka tabur? Mereka tuai. Mereka berani menderita. Dan hanya mereka bisa menikmati penderitaan. Kenapa kita tidak bisa menikmati penderitaan? Karena memang kita tidak pernah mau menderita. Karena kebenaran itu. Mereka mau menderita karena kebenaran. Mereka punya kekuatan menikmati. Dan saya berdoa. Tuhan tolong kami. Maka penting. Menjalani hidup ini. Karena itu hidup tidak sekedar seperti apa yang kita mau. Tapi bagaimana memainkan peran itu dan terus-menerus. Dan tidak serta-merta. Kalau kita melakukan terus-menerus semua orang akan menghormati dan berkata terima kasih. Tidak. Oleh karena itu. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah berbuat baik. Karena engkau lengah. Engkau lalai. Engkau kehilangan kesempatan mahal. Saya enggak bisa lupa ada berstau peristiwa berapa waktu lalu. Setelah waktu saya di PLN. Mau rubah saya punya meteran yang pulsa itu. Mau kembali ke model lama. Kita terpaksa pulsa karena waktu itu merubah listrik. Oh Pak bikin paper aja bikin surat. Nah saya senang sekali waktu sampai. Ternyata customer service-nya itu. Suka dengerin RPK. Waktu saya ngomong ini Pak Bikman ya. Loh kok kamu tahu? Bapak yang sering di RPK ya? Loh kok? Saya kan sering denger. Suara saya apa? Cuma saya enggak pernah ngeliat muka Bapak. Untung saya datang baik-baik. Dibantuinlah sama dia semuanya beres. Lalu rubah. Di samping saya. Ada satu ibu datang. Waktu saya lain ngomong. Saya kalau mau tambah. Boleh enggak dari 450 itu. Mau jadi 900 watt. Bisa sekali ya. Oh bisa bu. Ibu tambah kenapa? Tanya. Pokoknya kamarnya satu mau dikosin. Saya enggak kebayang rumahnya sekecil apa. Lalu kemudian dibagi lagi. Lalu kemudian ngomong. Oh boleh. Itu jaduhnya 450 ribuan. Ibu tinggal bayar saja 450 ribu nanti ini. Bikin surat tanda tangan. Bayar di loket. Baik sekali dia melayani. Yang buat si ibu repot. Hah? 450. Kok malah amat? Enggak bisa kurang. Di PLN sosial. Kadang saya pikir ya. Ini kan PLN ini bukan warung kan gitu ya. Tetapi itulah keluguan hati seorang sosial. Enggak bisa kurang. Sayang uangnya kan enggak cukup. Sayang ini ibu. Kan ibu mau kosin. Anggap aja uang kos satu bulan taruh sini. Ya uang kosnya aja enggak segitu. Baru saya mulai berpikir. Namanya otak kita ini pikir kos 450 ribu kan enggak murah ya. Enggak segitu itu apa ini? Dimana nih orang tinggal? Berarti rumah itu sangat kecil sekali bukan? Seadanya. Saya pikir. Saya mau bayar saya. Sudah. Saya berayar selesai. Saya mau balik. Waktu saya mau jalan itu saya ada pikir. Kasian ini si ibu. Biar saya yang bayar. Sudah saya balik. Saya balik lagi dong ke situ. Ya ibunya dia hilang. Mbak kemana orangnya tadi? Saya mau bayarin dia. Sudah jalan pak. Saya uber keluar. Enggak ada di alaman parkir. Saya uber sampai ke halte. Saya tanya yang sopir saya. Tadi ada keluar situ. Saya uber di halte. Enggak kelihatan juga. Hilang. Dia tahu menyesal saya. Sampai hari ini. Kalau aku ingat itu aku nangis. Bodoh. Tolol mikman jirai. Hari itu Tuhan berikan kau kesempatan. Hilang. Dan tidak bisa kau selesai. Sebetulnya saya tidak perlu melangkah sana. Tunggu dulu. Nanti balik urusan saya baru. Harus saya. Ibu. Udah. Mbak. Lu proses. Gua bayar. Mestinya barang-barang. Minat baik saja tidak cukup. Eksekusi segera. Kalau kesempatan itu ada di tangan kita. Lakukanlah. Sampai hari ini saya menyesali. Emang Bapak kenal dia? Enggak tahu saya siapa. Emang dia orang Kristen? Ya jelas enggak lah orangnya pakai jilbo. Tapi dia orang tua. Tidak kebetulan saya ada di samping dia. Dia sedang berkeluh tentang kesulitan. Sebetulnya kupingku ditaruh Tuhan untuk dengarin. Tapi aku terlalu asik dengan urusanku. Nanti baru urusan yang lain. Padahal tidak ada sulitnya bilang. Ini ibu saya kasih. Terus ada satu teman saya. Sesudah saya sharing seminggu kemudian dia bilang. Aduh Pak Bingman. Kemarin saya ketemu orangnya. Saya kasih orang itu. Satu juta dia bilang. Kenapa? Wah. Sebetulnya saya enggak pernah lakukan begitu. Orang ini penting kayaknya begitu ya. Saya juga enggak tahu-tahu. Udah deh saya kasih aja deh satu juta. Udah buat Bapak nanti pakai begini. Terus saya tanya dong kenapa? Dia jawabnya apa? Wah. Waktu minggu lalu. Pas Bapak lagi cerita-cerita sama kita. Saya jadi gelisah aja terus begitu ya. Eh pas ada kejadian gitu saya takut loh. Saya kasih. Saya bilang sama dia. Kamu hebat. Kamu untung saya rugi. Padahal kamu untung gara-gara saya yang ngajarin. Lucu ya. Saya ngajarin dia, dia untung. Saya ngajarin saya enggak untung. Makanya. Jangan terlalu banyak bicara. Tapi belajarlah melakukan. Saya too late menyesali. Dia dengar. Dan dia tidak mau membuat kesalahan yang salah. Walaupun angka itu menurut saya gila. Gede amat lo kasih dia. Tapi saya juga ngerti buat dia enggak ada artinya. Udah gak apa-apa deh pak. Saya takut nanti dia kurang. Sampai dia bisa begitu. Tapi dia lakukan. Sudah-sudah. Kalau kita ada kesempatan berbuat baiklah. Pada semua orang. Memang terutama pada kawan seiman. Tapi ingat. Pada semua orang. Berbuat baiklah kepada siapapun. Apa yang kita bisa. Terutama pada kawan kita yang seiman. Bagaimana kalian bisa berkata. Pak Bikman pendeta saya. Pak Bikman baik. Pak Bikman baik. Aku jatuh dan terluka. Tidak ada tangan yang terluruh menolong. Ngomong kosongkan ya. Sebaliknya. Bagaimana saya bisa berkata. Kalian jemaatku. Aku akan setia melayani kalian. Tapi kalian terpuruk. Saya tidak mau tahu. Aku pun penjahat. Mari lomba. Mari kita bertanding. Tak seorang pun menjadi penjahat. Tapi bertanding menjadi orang yang baik. Seperti yang Tuhan. Bukankah itu indah? Karena itu hai orang tua. Ketika aku berkata bahwa anak-anakmu. Aku akan menginvestasi waktu. Mendidik anak-anak itu sejadinya. Bawa. Dan kita akan melatih mereka. Bawa. Dan kita akan mengajar mereka. Supaya mereka terbentuk menjadi anak-anak muda yang solit. Panjang masih perjalanan. Tapi biar kita meletakkan dasar. Satu. 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 Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus kita menjalankan apa yang menjadi ketetapan hukumnya. Jangan pernah abaih. Sehingga kita lalai dalam melakukan apa yang menjadi ketetapan hukumnya. Jalani terus. Kerjakan terus. Dari waktu ke waktu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengukir karya demi karya dalam hidup ini. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Ingat. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Karena barang siapa diberi Tuhan kesempatan untuk berbuat baik. Dan dia tidak berbuat. Maka seperti Alkitab Balang. Kamu sudah berbuat jahat. Karena kamu tidak melakukan apa yang baik. Aku memberikan kesempatan padamu. Tapi engkau lalai. Padahal engkau selalu berdoa. Dan berkata. Ya Tuhan pakai aku. Tapi ku pakai. Engkau pergi dan lari. Tuhan menolong kita. Menemukan.